Puluhan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina berusaha kabur dari lokasi perusahaan di Ketapang. Ya, mereka berusaha kabur karena tidak mendapatkan pembayaran gaji selama 4 bulan terakhir. Seperti inilah suasana ketegangan yang direkam oleh salah seorang tenaga kerja asing asal Cina saat sejumlah personel BRIMOB dari Kelapa II berusaha menarik mereka untuk kembali ke lokasi perusahaan Tambang Emas PT. Sultan Rafli Mandiri. Petugas terpaksa beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dari keterangan salah seorang TKA melalui penerjemah asal Ketapang. Mereka meninggalkan lokasi perusahaan setelah tidak mendapatkan gaji selama 4 bulan terakhir. Hingga saat ini sebanyak 25 orang TKA sudah menyampaikan permohonan untuk pulang ke negara asalnya dan menginap sementara di salah satu hotel di kota Ketapang sambil menunggu keputusan pemerintah Indonesia dan kedutaan RRC. Tak ada jawaban makanya mereka jalan keluar, jalan keluar minta bantu imigrasi, tenaga kerja, akhirnya ketemu bupati. Berarti karena gaji tidak dibayar ya mereka? Karena gaji tidak dibayar, minta mereka pulang tanda tangan perjanjian. Tapi dilakukan mereka, tenaga tangan? Tidak? Tidak. 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 Karena itu berjanjian itu sebelah pihak, makanya mereka tidak mau. Sementara itu pihak imigrasi kebuatan Ketapang menjelaskan seluruh TKA yang saat ini berada di kota Ketapang berstatus legal sebagai tenaga kerja asing. Kondisinya masih bertahan di perusahaan, namun di perusahaan sendiri kondisinya masih kondusif dan tidak ada laporan mengenai hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak dinginkan di sana. Dari 150 ini izin tinggalnya lengkap dan sudah memenuhi kewajiban sebagai penjamin. Perusahaan itu sudah memenuhi kewajiban sebagai penjamin, yaitu menjamin keberadaan dan kegiatan dia di Indonesia. Pihak perusahaan diminta segera menuntaskan masalah TKA dengan menggeser TKA ke kantor perwakilan perusahaan di Jakarta untuk menjaga kondusifitas di kota Ketapang. Terima kasih.